Dan kembali di Anjusi yang pemirsa bagi Anda, pecinta olahraga ekstrim, tak ada salahnya mencoba olahraga yang satu ini. Layang gantung atau gantole bisa memuaskan adrenalin Anda sambil menikmati keindahan dari udara. Melayang di udara sambil sesekali menungkik, inilah aksi berani yang dilakukan para peserta festival Gantole Cup 2018 yang dikelar Semarang di Gunung Telomoyo. Di atas ketinggian sekitar 3.000 kaki, para peserta yang berasal dari berbagai daerah ini dapat unjuk kebolehan di udara sambil menikmati keindahan gunungan tersebut. Ada yang mulus setelah pendaratan saat menyitu tanah, namun ada pula yang tidak berjalan mulus alias jatuh tersungkur, lantara tak bisa mengukur keseimbangan dengan kencangnya tiupan angin. Festival 4 yang digelar ini terbagi dalam kelas open dengan menempuh jarak 54,9 km dan kelas floater dengan jarak 31,7 km. Kemarin kan di take off itu ketutup awan, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa take off gitu, dan angin cenderung tailwind. Makanya kemarin tuh nggak ada penerbangan, cuma sekarang nggak ada penerbangan, cuacanya bagus. Bagus ya? Nggak ada hambatan berarti? Nggak ada hambatan. Sayangnya, meski terkenal dengan nuansa keindahan dari udara, namun akses untuk mencapai lapangan puncak gunung ini masih sangat sulit dengan kondisi jalan rusak dan menanjak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut menyaksikan festival ini mengaku, akan perbaiki kekurangan khususnya infrastruktur yang ada di kawasan ini. Rencana kapan nih Pak, mau diperbaiki Pak jalan ini Pak? Harusnya tahun kemarin. Makanya saya menunggu betul usulan karena ini ada wilayahnya. Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Perhutani. Jadi, saya sebenarnya udah nyiapin waktu hitung-hitungannya cuma 6 miliar kok. Kalau itu bisa kita support, ini tidak hanya untuk gantoli, tapi untuk banyak pariwisata. Festival yang dikelar sejak tanggal 11 September lalu ini akan berakhir pada 16 September besok. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Duri Salulu, Anyus, melaporkan.